Ya Pak Pirsa, baik saya mau langsung tanyakan ke Pak Agus, ini soal seperti apa idealnya atau seharusnya calon presiden kita ini menyampaikan gagasannya soal kebijakan publik? Ya harusnya apa namanya, kebijakan itu kan dasar dari peraturannya lalu baru keluar kebijakan. Nah apa yang disampaikan itu memang harus ada dasarnya, baik dasar hukum maupun dasar apa yang terjadi di pemerintahan. Seperti misalnya mau kasih makan gratis dan susu gratis. Kalau Anda ketahui bahwa susu kita, produksi kita itu hanya 22 persen, jadi hampir 80 persennya itu impor. Beras juga begitu, jadi bagaimana cara menjabarkan untuk memakan 200 juta lebih orang itu atau anaknya katakan 50 persen itu dengan anggaran yang pasti sangat besar karena susu kita harus impor sebagian besar, beras juga begitu. Jadi landasan pencapaikan gagasan itu harus ada dasar hukum yang jelas dan juga kenyataannya datanya seperti apa, data itu harus dipeka. Karena itu menjadi persoalan ketika nanti diimplementasikan ternyata tidak cocok dengan apa yang pada waktu disampaikan saat kampanye atau debat. Oke, itu menarik. Kalau tadi Pak Agus menyampaikan bahwa ini kebanyakan yang ditekankan adalah soal teori. Ini kenapa kemudian hal itu yang disasar atau disampaikan oleh masing-masing calon presiden menurut Pak Agus? Ya, yang pasti kan hanya untuk menarik simpati publik saja. Padahal kalau menurut saya kita boleh berkampanye tetapi harus nantinya bisa diimplementasikan. Bukan hanya disampaikan nanti pelaksanaannya belakangan, bukan itu. Karena itu nanti kan akan dijabarkan oleh tim ketika sudah kabinnya tersusun dan sebagainya. Nanti publik pasti nanya, dulu-dulu kan janji pegana begini, ternyata enggak. Artinya apa? Apa yang disampaikan itu memang tidak ada landasan hukumnya, tidak ada landasan datanya yang tepat. Data di Republik ini sulit kita pegang karena baik undang-undang, satu data Indonesia itu ada di Bapak Nas. Tapi itu tidak pernah digunakan yang digunakan dari dana Kementerian Sosial. Nah, dana seperti itu mudah sekali nanti dipatahkan ketika mereka sudah ada di posisi sebagai kepala dan wakil negara. Oke. Prof Burhan, kalau melihat gesture dari ketiga Capres, seperti misalnya Anis menggunakan bahasa isyarat pada saat pembuka, kemudian juga Prabowo yang kemudian berterima kasih dan meminta maaf kepada Capres lainnya, dan kemudian yang Ganjar nih, yang berusaha sepertinya membangun adu argumen antar Capres. Nah, kalau Anda sendiri melihat gesture ketiganya pada debat tadi malam seperti apa? Apa pesan dibaliknya? Ya, tadi malam Anis memang menampilkan wajah lain dari apa yang sebelumnya beliau tampilkan dalam dua debat Capres di awal Desember hingga awal Januari. Jadi, sisi empatik Anis lebih terlihat dari malam. Mulai dari penggunaan bahasa isyarat pada waktu sesi pembukaan, hingga tone yang beliau tampilkan, itu secara umum tone-nya itu coba ingin menampilkan sebagai sosok yang elegan dan empatik. Pak Prabowo menurut saya ini penampilan yang lebih baik dibanding dua debat sebelumnya. Jadi, dari tiga debat yang diikuti oleh Pak Prabowo, tadi malam menurut saya penampilan yang tidak mengecewakan, bahkan dibanding debat awal Januari, menurut saya ini ada peningkatan performa Pak Prabowo. Meskipun dari sisi substansi ada banyak hal yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo, karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan kepada Pak Prabowo, jawaban yang diberikan oleh Pak Prabowo itu jawaban satu jagad ya, itu berkaitan dengan makan gratis gitu ya. Sementara Mas Ganjar, lagi-lagi posisi beliau dibanding debat sebelumnya lebih bagus debat tanggal 7 Januari ya, ketimbang tadi malam. Tetapi saya bisa memahami posisinya Mas Ganjar yang serba dilematis ya, dibanding dengan Pak Prabowo atau Mas Anis. Karena Mas Ganjar ini kan posisioningnya itu terus terang, di satu sisi tidak bisa disebut sebagai representasi sepenuhnya dari rezim yang sedang berkuasa sekarang. Tetapi ketika masuk menjadi bagian dari pengkritik kinerja pemerintah, itu agak serba susah, karena sudah ada Mas Anis yang selama ini mengeluarkan narasi perubahan. Jadi posisioning yang serba susah ini yang kemudian membuat Mas Ganjar jadi terkesan kurang leluasa. Satu sisi ingin mengeluarkan segenap serangan sarsistematik untuk mengkritik Pak Prabowo, tetapi di sisi lain Mas Ganjar berasal dari The Ruling Party, PD Perjuangan yang menjadi penyokong Pak Jokowi. Ini kebetulan saja Pak Jokowi posisinya sekarang lebih melirik pas kalau 02, tetapi secara politik Mas Ganjar menghadapi situasi yang serba sulit. Nah ini, untuk Pak Prabowo sendiri, closing statement-nya menurut saya bagus ya, dan itu bisa menutupi kelemahan substantif yang beliau hadapi selama beberapa segmen debat sebelum penutupan. Oke, Prof Burhan, ini menarik tadi kan soal positioning masing-masing capres, tapi saya ingin menggali tadi ada hal yang belum tergali, soal Prof Burhan yang menyampaikan ini belum ada pertemuan para kingmaker, sehingga ini kemarin ketiganya tidak ada saling serang ya karena strategi untuk menaikkan elektabilitas dan lain sebagainya. Tapi seberapa besar potensi landscape atau gambaran politik kita di 2024 ini, dengan istilah atau konsep bersanding untuk bertanding, misalnya di Pilpres 2019, waktu itu Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi saling kemudian bertarung di Pilpres, tapi kemudian konsolidasi. Nah, seberapa besar potensi itu bisa terjadi nanti ketika pemilu ini, Prof Burhan? Bisa, karena konstruksi dan struktur politik kita itu tidak dibangun di atas perbedaan ideologis dan programatik. Jadi secara umum tidak terlalu banyak perbedaan antar partai dan antar elit politik kita. Secara umum, para politisi itu terjebak atau terperangkap dalam politik kartel. Jadi seringkali perbedaan hanya bersifat karikatif ya. Tetapi ketika pemilu sudah selesai, siapapun ingin masuk dalam gerbong kepuasaan. Jadi pendekatan semacam ini yang membuat perdebatan kita, terutama antar partai maupun antar elit, itu tidak substantif ya. Dan ini yang mengakibatkan kemudian tidak terjadi semacam checks and balances, karena yang kalah pun itu masuk dalam rombongan pemenang. Nah, menurut saya memang ini disebabkan oleh karakter politik kita yang tidak didasarkan pada perbedaan ideologis. Kalau di Amerika Serikat, itu terang-terang perbedaannya. Dan itu terrefleksikan sampai pada tingkat kebijakan. Oke, jadi siapapun akan dirangkut sama yang menang. Kurang lebih begitu ya? Potensinya besar ya Prof ya? Iya, singkat aja. Singkat aja. Jadi misalnya Donald Trump, kalau dia menang bulan November tahun ini, itu pasti pendekatan luar negeri dan pendekatan pranegara dalam ekonomi itu berbeda. Total dengan kalau misalnya Joe Biden yang menang. Dan itu tidak terjadi dalam konteks di Indonesia. Karena perbedaan ideologis dan programatik sangat minimalis di politik kita. Oke, Pak Agus, terakhir mungkin Pak Agus. Tadi disampaikan bahwa program Ganjar Rano soal internet gratis agak sulit untuk direalisasikan dalam 5 tahun ke depan. Lalu bagaimana dengan program lainnya seperti Makan Gratis dan juga program Anis? Kira-kira mana yang paling realistis untuk bisa diwujudkan di 5 tahun ke depan? Ya, harusnya tentu begini. Masalahnya kalau tadi yang Mas Ganjar yang urusan internet, kemudian yang 02 yang urusan Makan Gratis, itu kan pembiayaannya cukup besar. Jadi itu akan sangat tergantung keberhasilannya atas bagaimana anggarannya nanti ke depan. Karena itu butuh biaya besar. Sementara yang dari kalau 01 kan normatif saja. Yang penting penyampaiannya saya tidak melihat yang kencang di 01 untuk apa sebetulnya program real yang akan disampaikan. Secara yang ada pendidikan dan sebagainya. Semuanya mirip lah kalau pendidikan. Ya kan ada yang kalau nggak salah Mas Ganjar, satu sarjana satu keluarga, terus Pak 02 kan urusannya makan, pokoknya sehat dulu pasti bisa kuliah. Nanti urusan budaya juga begitu. Jadi memang tidak ada yang greget. Jadi masih ngambang saja karena pasti mereka mengantisipasi ketika nanti itu dijalankan, bagaimana dengan anggarannya. Karena itu menjadi penting untuk dilaksanakan dan akan ditanya oleh publik saat itu. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Ada Pak Agus dan juga Prof Buruhan atas waktu yang sudah bergabung sama kami di kabar petang. Sehat selalu.